penyakitnya antara Prabowo dengan Jokowi sama, makanya sehati sejiwa lah mereka maka bangkitlah para guru besar dari beberapa perguruan tinggi termasuk salah satunya adalah kelompok sekolah-sekolah yang di bawah naungan, ya katolik petugas partai jadi presiden petugas partai, sekarang tidak ada lagi semua sudah ada di tangan Jokowi biarin dah apa lo mau bilang tapi saya tetap berjalan yaitu mendudukan dan membangun dinasi bersama sobat lama statementnya luar biasa bagaimana Bikram punya pengalaman, pengjokowi aja enggak, enggak, nah serangkan Anis, kepemimpinannya dengan Mohaimin Iskandar mengacu kepada Rasulullah Siddiq, Amanah, Fatomah Fatomah tablih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Bik Alhamdulillah, kita mulai di sini dengan mencapai yang bagus ya yaitu Robbis Rahli Sodri Wa Yasedli Amri Wa Hlul Uqdatam Min Disani Ya Kaukoli dengan di awal ini dengan Robbis Rahli Insya Allah bisik-bisik kita ini bermanfaat buat bangsa dan negara terutama buat rakyat Indonesia yang sementara lagi ya kurang lebih seminggu ke depan kita akan merayakan festa demokrasi yang sangat luar biasa mana Robb? Ya Bip jadi setelah gonjang ganji ya setelah ada pergerakan mahasiswa buruh karena kondisi NKRI ini tidak baik-baik saja diawali dengan dinamika terjadinya polarisasi kombinasi dan permutasi komunitas-komunitas dan politik berusaha membentuk satu koalisi untuk tampil pada era yang namanya pemilu ya nah pesta rakyat besar ini ternyata tidak sederhana ya si A dengan si B si B dengan si C ada koalisi Anies didapu oleh Nasdem PKS ikut kemudian Demokrat ikut terpenuhilah persyaratan presiden untuk itu tapi dalam perjalanannya ternyata polarisasi dari paslon lain juga begitu ya PDIP Bu Omega katanya tanda kutip membajak ganjar Pranowo ditarik ke sana nah kemudian tapi Pak Jokowi ini tidak tahu siapa di belakangnya ya sekondannya atau tim sesnya atau tim ahlinya yang jelas dia dekat dengan si Jinping ya nah kemudian muncullah Prabowo nah mulailah Prabowo digadang-gadang nah kemudian dicari lah dimana letak kedekatan Prabowo dengan Jokowi ini itu diawali pada 2019 pada akhirnya ketemu di MRT itu ya stasiun kemudian masuklah Prabowo Sandi ke dalam kabinetnya Jokowi kalau kedekatan itu udah lama kok beliau jadi kubun dulu gak juga gara-gara Prabowo yang kita melihat yang sepotong kesini aja kalau di belakang kedekatan itu sudah tidak diragukan lagi tidak diragukan lagi tetapi sekarang ini udah kayak artinya nempelnya itu sudah kayak lem Jepang yang terakhir ini ya ya enggak bocor besar segala macam dilem itu udah kuat sekali jadi bukan bukan nangka lagi getahnya udah getah luar biasa nah setelah di dalam getahnya apa ini rupanya sama-sama nakal ini di dalam menyelenggarakan pemerintahan ya Jokowi terutama putra-putranya di Tenggarai melakukan KKN nah Minhan juga luar biasa sehingga ada friksi dengan Menteri Keuangan di Tenggarai juga di samping belanja dari APBN di luar APBN juga belanja utang makin besar itu cerita nah mau gak mau penyakitnya antara Prabowo dengan Jokowi sama makanya sehati sejiwa lah mereka itu nah tetapi sebetulnya kalau kita tengok di dalam pendekatan perilaku organisasi dengan pendekatan filosofi organisasi dengan pendekatan permasalahan yang ada di dalam satu pemerintahan dalam berbagai bentuk dan ideologinya sebetulnya ini adalah krisis krisis yang terjadi ini terjadinya pergerakan pergolakan kampus pergolakan mahasiswa yang mulai kemarin sudah bergolak melempem lagi maka bangkitlah para guru besar dari beberapa pergolakan tinggi termasuk salah satunya adalah kelompok sekolah-sekolah yang di bawah naungan ya katolik yang di sini tokohnya itu adalah seorang mungkin setingkat kardinal itu menolak perilaku politik Jokowi ini itu 26 kampus kalau tidak salah nah jadi ini surah masalah mendunia ini yang lebih mendunia lagi adalah Jokowi bagi-bagi bansos depan istana komentar daripada New York Times dan lain-lain itu oke nah kita lanjut nah saya ingin supaya netizen kita ya peace maupun khas channel ini pada era Bung Karno disitu kalau kepemimpinan yes Bung Karno itu is the best pemikir petarung pengambil keputusan tapi satu yaitu beliau menggaip komunis yang telah mencedarai Republik ini dengan membuat Republik Soen pemberontakan musuh 48 nah Masyumi dan kelompok Islam gak mau itu nah sehingga muncullah Pereri tapi beliau terus berkeras ya terus berkeras sampai lah ikut pemilu 55 saja itu komunis dapat nomor 4 itu ya dan Masyumi hanya satu korsi beda tapi dari seluruh dapil dari 15 dapil ke berapa 10 itu dimenangkan oleh Masyumi hanya Jawa Timur Jawa Tengah yang lepas nah gitu nah dari krisis waktu Bung Karno itu itu China sudah mulai juga merapat itu kepada Bung Karno tapi yang muncul saat itu adalah China China Mu'allaf bintang 7 Gema bagus-bagus nah itu nah jadi Bung Karno akhirnya karena perilaku politiknya jatohlah dia pada tahun 65 karena ada yang mengatakan terlibat ada yang mengatakan tidak dan sebagainya yaitu pemberontakan PKI nah yang oleh Jokowi ini diberi hadiah diberikan kompensasi ya terluka malah TNI ini tapi TNI ini terluka tapi dengan cara yang begitu hebatnya sekarang TNI pun di bawah komando dan susah berkutik ya oleh Jokowi tuh TNI ini kalau Porli sudah lama malah salah satu kekuatan itu ya pembina nya adalah seorang Chinese pembina daripada ya yang khusus itu BRIMOP ya digendong-gendong lagi sangat terluka sebetulnya tidak ada masalah mau Tionghoa kah mau Arab kah mau apa kalau nasionalismenya kuat tinggi dan tidak berperilaku yang jahat kenapa tidak kan begitu nah itulah Soekarno dalam perjalanannya Syahrir pun di jebloskan Naksir di jebloskan Hamka di jeblos semua itu Bung Hatta ditinggalkan sejarah berulang dia sejarah berulang terus kemudian dari Soekarno pindah ke Soeharto Soeharto mulailah berjalan waktu itu dengan Nasution kemudian Nasution tertinggal majulah Soeharto sendiri dengan engineering-nya dan dengan pendukung politiknya yaitu CSIS Dalam perjalanannya berkuasalah 32 tahun di ujung-ujungnya ya itu menyadari salah dia meninggalkan kelompok Islam ini ya eranya Suwarto juga banyak yang di jebloskan otoriter ya namun pada saat itu sandang papan pangan masih diperhatikan oleh Pak Harto dan dia merangkul umat melalui pembangunan masjid dimana-mana tapi dibuat lagi satu bentuk pada era itu namanya LDII ini dari kacamata as wajah ini sesat ini ya menjadi masalah nah kemudian Suwarto ini adalah otoriter juga nah pada saat itu bergolak mahasiswa kampus-kampus juga bergolak ya nah lahirlah yang namanya angkatan A66 jadi kalau kita melihat sejarah Prof ya jadi kalau orang berkuasa itu jangan lama-lama ya kalau udah lama kayak enakan jadi akhir jadi otoriter kan gitu ya ya karena begini iblis dan malaikat yang baik dan buruk itu ada pada diri manusia dia berebut muncul itu nah tahan apa enggak nih sama juga ya kan sudah dibatasi kan dua periode tapi kan mau ya dengan berbagai pertimbangan jadi dua periode itu juga enggak sederhana artinya bisa di evaluasi di vali dan sebagainya ya itu dua periode itu kan maksimal tapi ini 32 tahun dan dia menggunakan Suwarto ini undang dasar 1945 ya kemudian fasal empatnya digunakan musya orang makat yang direkayasa kalau waktu itu kan memang belum ada batasan ya kan sediar reformasi kan baru ada perubahan baru ada batasan kan dari pengalaman yang lama jadi batasin hanya dua periode tapi yang yang rejit ini kan bekali-kali kan mau imbu lagi ya bulat-balik dengan segala macam cara kan ya nah tapi imbu yang terkini ini kan juga menarik nih ini gagal ini gagal ini gagal ini gagal sama imbunya jadi muncul di nasi ya ini kan menerik ya nah saya balik kepada terahnya Soekarno dengan inginnya Jokowi ini tiga periode marahlah Megawati ya enggak tidak bisa waktu itu kekuatan Mega masih luar biasa ini betul apa petugas partai jadi presiden petugas partai sekarang tidak ada lagi ya enggak semua sudah ada di tangan Jokowi oke nah kita lanjut jadi krisis yang ada itu sebetulnya adalah krisis kepemimpinan ya kepemimpinan ya nah kita lihat pada era Gus Dur era Bu Mega ya ada yang dijual-jual dimurah-murahkan dan sebagainya ya kemudian era Gus Dur juga era Habibi mulai tumbuh berkembang tapi internasional terutama Amerika dibabat dikerjain itu karena ada poros yang ditakutkan adalah poros Indonesia Jerman amir takut Amerika so waktu itu PTDI dan sebagainya sebagainya itu berkembang dihajarlah dengan Timur Leste dulu ya kan begitu lepas itu nah kemudian digoyang semua sekarang yang menggoyang Habib itu Dicarilah bahwa itu beli kapal bekas tapi ternyata murah dan bermanfaat kalau sekarang barang bekas yang mau dihibahkan tapi kemudian malah dibeli nah ini leparah kan Bib nah sekarang dalam era reformasi itu dua priode ditetapkan setelah itu jurdil dilakukan tapi 2019 telah terjadi juga kecurangan kecurangan yang masif dan sistematis nah bagaimana dinamika yang terjadi sekarang ini pada era Jokowi kita lihat dari segi aspek ideologi jelas secara pelan-pelan dan sadar mulai mengakomodit ya enggak pemikiran dan garis komunis yang terlihat dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan nah TNI yang mengamankan Republik ini bersama dengan Banser nah sekarang malah negara memberikan santunan dan sebagainya kepada mereka dan mereka ini sudah dewasa sudah 50 tahun ada dimana-mana mereka nah itulah yang mengisi legislatif sehingga keputusan eksekutif dengan legislatif itu sekali tiga uang mana banyak peraturan-peraturan berundain yang berubah contohnya IKM contohnya Omnismus Law Cita Kerja terakhir adalah Undang-Undang Kesehatan terus apa lagi yang lain kita lihat dari segi politik dalam diningkah perpolitikan regional global kelihatan betul bandul kita ini seperti Jakarta dulu poros Peking Jakarta ingat itu Bung Karno sekarang belum diporoskan tetapi mereka membangun IKN konsultannya mereka segala mereka dan diberi hak lagi sampai 100 berapa tahun 120 tahun 120 tahun oh my Robby nah padahal saya pengen umur 100 tahun mau lihat juga bagaimana kembali lagi ke apa namanya gejolak 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 tadi kan karena demokrasi terkoyak demokrasi terkoyak jadi gejolak dari mahasiswa kan begitu dahsyat dahsyat tapi kendor lagi sekarang mendekati angka seribu kampus mereka berdemo berbarengan kita berpikir akumulasinya akan terus meningkat tapi entah apa yang terjadi tiba-tiba meredam lagi sehingga terus pergolakan politik ini dinas ini semakin menjadi-jadi yang tanah sini sudah menolak segala kepak terjang ya sebagai pemimpin nasional ini mau cawi-cawi itu dapat kritikan luar biasa ya dia tidak peduli ya dia bagaikan gini biarlah anjing menggonggong kafilah tetap berlalu tapi ini ada yang memprihatin dengan Prof ini yang betul-betul memprihatinkan kalau sekarang ini oke lah kalau kemarin itu kan kita udah dinam pika dari mahasiswa kan ya begitu luar biasa ya karena kita itu wah ini karena begitu banyak kritik dari mahasiswa itu mungkin rezim ini menyadari banyak kesalahan-kesalahan yang mendasar ya tapi mereka peran tapi pasti ya slow but sure ya tapi dia tetap dengan agendanya ya nah itulah agenda ini dia jalankan dan kemudian orang sekelilingnya berutus-berutus itu bermain juga malah mengancam satu bit pada era Suharto kalau dia mau menggunakan ya TNI dan Polri akan tetap dia bertahan tapi beliau gak melakukan itu ya seperti kita kita bilang tadi ini pemimpinan Presiden Joko ini kan luar biasa slow but sure dia dikritik dengan keras dengan tajam dia seperti berutus-berutusnya yang nyanyi orang-orang ngancam lagi apa segala macam dia kalau orang Minang bilang ya iokan diurang lalu kan diawa biarin dah apa lu mau bilang tapi saya tetap berjalan yaitu mendudukan dan membangun dinasi bersama sobat lama teman baru seperjuangan sehidup semati timbul tenggelam bersama Jokowi Prabowo nah ini yang terjadi sekarang semua bagi mereka ini Tubi Arno Tubi iya betul tapi kalau kita melihat kritik tajam ya dari guru besar yang bersaut-autan dengan istana semakin hari ini semakin menajam iya makin tajam pun artinya gini marwah guru besar civitas akademika itu itu mulai dianggap didegradasi oleh Rezi tapi ini menggelinding bagi snowball mau tidak mau mahasiswa pun akan bangkit juga bersama ini masyarakat dan ini yang ditakutkan oleh Pak Kuncoro kalau tekanan dan stres manusia masyarakat yang makin tinggi akan terjadi psikologi impact yang membuat mereka menjadi bisa anarkis ini yang ditakutkan oleh para guru besar ini jadi niat baik niat dari guru besar tadi baik tidak memihak mereka tidak punya kepentingan apa-apa kepentingannya itu hanya demi bangsa dan negara mereka takut apa namanya negara ini demokrasi terkoyak semakin hari semakin parah mereka khawatirkan itu makanya mereka menyampaikan ke publik tapi dituduh macam-macam dituduh partisan dituduh pesanan segala macam jadi sampai detik ini per hari ini itu masih di stana itu masih tidak menerima nah saya gak habis pikir sampai statement yang terakhir yang saya bilang tadi dari katolik tadi itu kalau di luar itu tidak levelnya itu level apa namanya kardinal ya gitu uskup ini jadi dia yang ngomong kalau rejim ini tidak mau mendengar tetap dengan apa namanya dengan kekehnya mempertahankan idenya dia kritik dia tidak bisa terima sungguh tanya tumbang dan akan pasti tumbang ya nah kita harapkan artinya janganlah hal tersebut terjadi kalau terjadi ada satu bahasa itu cuma satu dan kalau gak salah masuk dalam kamus inggris amok amok itu adalah salah satu kosa kata yang ada di Indonesia nah kalau sudah amok ini apapun gak peduli terjadi ini khawatir oleh Pak Kunchoro salah satu Pak Kunchoro juga mau khawatir termasuk yang kardinal tadi dia khawatir sekali kalau bila rejim ini tidak mau menerima kritik apalagi ini kritik murni dari guru besar bukan satu kapus ada yang ditakutkan begini kan ada di mudah-mudahan itu bukan ada pertemuan di lingkungan keminfo aduh ini kalau kita kalah ini kita masuk penjara ini katanya itu kan dari sejak awal jadi pendukung-pendukung Jokowi yang membabi bruta ini itu memang salah kapan saya jadi di memberikan statement 7 yang memang menyesatkan gitu sekarang ini kan lebih dari 50 kampus ditambah lagi tadi katolik ada 28 kampus mereka bersepakat bersepakat untuk menyelamatkan bangsa ini bukan bersepakat untuk menumbangkan siapa-siapa bagaimana bangsa ini selamat jadi yang selamat yang diinginkan adalah ya mbok kalau sementara ini memang kita itu akan pemilu lepaskan lah pemilu itu apa aja dan kalaupun entah nomor tiga menang entah nomor satu menang ya tidak ada dendam begitu yang adalah kalau 01 itu selalu berpijak kepada hukum hukum adalah panglima kan itu statement yang jelas kalau kita lihat ini kan terakhir ini kan banyak sekali kan orang dari UGM ya betul ya nomor satu waktu itu kan presiden Jokowi dari UGM betul udah mendapat cap ya satu lagi orang kedua ada dua sekarang orang yang apa namanya apa bahasa mereka dari UGM itu jadi memalukan ya alumnus yang memalukan sekarang udah mempaskan jadi alumnus yang dari UGM yang memalukan sudah 4 orang diantaranya kemarin selesai itu Erlangga Menteri Perdagangan Menteri Perdagangan Menteri Perdagangan ya Perdagangan Zulhas apa namanya Menteri Menteri apa sih aduh lupa lagi namanya itu jadi intinya sudah 4 ini nambah lagi nambah lagi sekarang mau habis kapan apa mereka dia buka segala-galanya apa sih jadi begini Kalau namanya perguruan tinggi, sebab sebatang padi tidak semua itu berisi penuh, ada saja. Di UI ada Ade Armando, di UI ada juga PKI, di ITB berapa itu tokoh politik dari ITB? Masuk penjara juga. Kemudian yang dari UGM, nah ini semua ini, sebab sekarang caleg-caleg ini dari UGM ini. Nah kemudian yang bikin lagi, kan ada statement dari UPI Bandung. UPI Bandung berijasa asli, menyatakan, itu membuat deklarasi mereka. Mendukung dan memperkuat apa-apa yang direkasikan oleh kampus dan sifitas akademika. Mereka tegaskan itu. Jadi, nah itulah, jadi kita harapkan bagaimana di sekililingnya Pak Jokowi ini malah mendegradasi legasi daripada Pak Jokowi. Yang awalnya cukup baik. Coba Erick Thohir, setingkat dan sekelas Erick Thohir sudah mendunia namanya, ya karena bola antara lain, ya. Itu menfitnah Anies Rashid Bahir dan bahwa BUMN dikooperasikan. Yang bener aja, saya Bip, masih waktu, saya sudah bekerja, tapi saya kuliah di Lembaga Armi Seri, Sekolah Tinggi Ilmu Armi Seri, Liga Ardina. Di sana saya masuk dalam tim pembahasan. Bagaimana baiknya bentuk pembangunan yang kita lakukan. Jadi, ini luar biasanya, tidak capres ini, Anies Rashid Baswedan. Di situ sudah dibahas bahwa birokrasi bertanggung jawab melayani publik dan membangun. Nah, untuk pembangunan itu ada dinas-dinas, tapi ini sulit. Karena itu dicari lah. Bagaimana caranya? Nah, ditengok sosialis, model Soviet. Ditengok model Amerika, ditengok model Jerman Soviet. Akhirnya diputuskan lah, pemerintah menjalankan pembangunan. Dengan bentuk pola yang ada. Sedangkan dibentuk lah yang namanya korporasi, yaitu BUMN tadi. Supaya lentur dan manuvernya mudah. Ngutang gampang, minjem gampang, bayar bank, mecat orang gampang. Misalnya begitu. Jadi, ini luar biasa. Dan ini Pak Anies memahami betul. Nah, jadi dijawab, enggak dijawab. Oh, enggak, enggak akan ada itu pembangunan. Tapi dijawab dengan bahwa dalam membangun tanggung jawab negara itu, ada pemerintah menjalankan birokrasinya, kemudian yang melakukan pembangunan demi untuk masyarakat dan negaranya, itu adalah korporasi atau BUMN-BUMD. Nah, kalau yang punya akal sehat, ngerti dia betapa blow on ya Erick Tohir ini. Nah, ini saya jadi, kalimat saya menjadi tidak bagus juga. Mungkin begini, Prof. Sudah kehabisan akal ya. Akal sehat ya. Sudah habis akal sehat, hingga membuat statement-statement yang, apa namanya, ya kan ini kan hitungan hari kan, tinggal berapa hari lagi kan, bagaimana caranya untuk meningkat elektoral ini kan, bagaimana ini pasangan harus menang gitu loh. Nah, karena dipaksakan harus menang dengan segala cara, dan timbulah hal-hal yang aneh-ane ini. Iya, jadi untuk itu, Bib, di sini berusaha melakukan kecurangan, di pihak yang lain, satu dan tiga berusaha menghambat terjadinya kecurangan. Nah, mana bentuk kecurangannya? Satu adalah di DPT yang di tengah Rai ada 54 juta. Yang kedua adalah sisa suara. Dulu tuh rata-rata yang masuk ke bilik suara itu kan, ada 30 persen yang enggak. Entah golput, entah apa. Taruh sajalah sekarang 10 persen yang tidak datang. Sisa suara 10 persen. 10 persen kan sudah 10 juta, Bib. Nah, 10 juta ini, kalau dimainkan, wajuh. Nah, mungkin ini sudah diperhitungkan bahwa menang satu putaran. Tapi, visual, data, fakta, relevan, dan benar, Anies menunjukkan di yang ke satu. Nah, jadi, nah, jadi itu tadi di pilihan, DPT, di TPS, di kecamatan, kemudian suara yang tidak terpakai, yang totalnya kita ambil saja 10 persen, nah, inilah perangkali permainan. Nah, sekarang tentu, untuk meng-counter itu, kuatkan saksi dalam, rekam seluruhnya, dan itulah yang akan menjadi bahan untuk advokasi nanti. Nah, kalau, ya enggak, dipaksakan menang atas kecurangan, nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Prof. Kunchoro itu tadi. Ya, bukan ini Prof. Kunchoro ya, banyak sekali ya. Lebih dari 50 kampus ya. Oke, Bip, saya rasa. Balik lagi, krisis ini adalah krisis kepemimpinan. Dan catat Ahok, statementnya luar biasa, bagaimana Bipran punya pengalaman? Peng Jokowi aja enggak? Enggak kok, katanya. Ahok loh yang mau. Ini sebagai penutup, berangkali untuk diskusi kita, apa dan kenapa gejolak ini luar biasa. Yaitu, kuncinya adalah krisis kepemimpinan. Nah, serangkan Anis, kepemimpinannya dengan Mohaimin Iskandar, mengacu kepada Rasulullah, apa, Siddiq, Amanah, Fatomah, Fatonah, Tabli, kan begitu-begitu. Itu aja, Bip, barangkali. Bitu ya. Kita bahas yang lain. Kembali ke guru besar tadi, Sob. Sob kan sekian 20 tahun nih. Ya. Di kampus ya. Di kampus ya, 30-40-an tahun lalu. Artinya kan, kalau keputusan guru besar, apalagi profesor, doktor, itu kira-kira bisa dipengaruhi oleh keinginan kata-kata ada semacam-macam. Rasanya enggak. Sob, ya kalau sudah ada saja, karena manusia itu ada saja. Lain dengan Umar ya. Kalau Umar itu berjalan, boom, boom, itu syetan pada lari. Tapi kalau guru besar berjalan, masih ada juga yang kesambet iblis, ada satu, dua. Kalau guru besarnya sedikit loh, katakan hitungan kampus, cuma hitungan jari, itu mungkin masih, kita masih, bisa patut tadi curiga. Tapi kalau sekarang ini, kok sudah lebih dari 50 kampus, Mbak Jamur. Iya, jadi ini mencerminkan, bahwa kepemimpinan yang ada sekarang ini, yang pucuk pimpinannya adalah presiden, presiden itu sekarang adalah Pak Jokowi. Jadi krisis kepemimpinan itu, ada kepemimpinan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan itu luar biasa statement guru besar itu. Sok guru besar itu adalah jabatan fungsional, yang mereka itu sudah enggak berpikir lagi dunia. Dia berpikir hanya ilmu disebarkan untuk kebaikan. Ilmu disebarkan untuk kebaikan. Itu di dalam diri mereka. Karena apa? Rata-rata kalau sudah guru besar itu, itu umurnya rata-rata di atas 50, Bint. Jarang yang di bawah 50. Kalau yang di bawah 50, ada juga. Guru besar karbitan, Bint, ada juga. Seperti dokter abal-abalan juga ada. Jangankan gitu lagi. S1 asfal juga ada. Asli tapi palsu. Tapi yang palsu banget juga ada. Jadi, ya, Begitulah, Bint. Jadi, guru besar adalah jabatan fungsional, tenaga pendidik, yang mendidikasikan dirinya untuk membangun suatu masyarakat menuju peradaban yang baik. Jadi, kalau kita melihat, ku jolak ya. Ku jolak dari pada kampus bangkit tadi. Ini kayaknya, kok, apa namanya, bukan lagi krisis pemimpinan, kok. Seperti krisis moral, kok. Ya, dalam kepemimpinan itu, ini kan kepemimpinan, terletak pada manusia. Manusia itu punya rasa dan karsa, punya pemikiran, punya kolbu. Di inti semua itu adalah moral. Nah, itu. Tercermin dalam perilakunya. Apa? Perilaku politik. Ya, konstitusi ditabrak, itu sudah tidak bermular. Bila, apa lagi? Perilaku dengan ekonomi, semua disosor aja, diambil semua. Nah, itu juga sudah tidak bagus. Kenapa? Kan ini kan, presiden kita kan jempolan dari UGM. Ya kan? Terlepas itu, masih jadi berdebatan, beliau itu pernah di UGM. Ya kan? Yang menyampaikan pertama, krisis pertama, guru besar itu kan dari UGM. Beliau menyampaikan dengan penuh, apa namanya, haru ya kalau kamu perhatikan ya. Karena, sayangnya dia dengan, apa namanya, bangsa ini, kisah yang juga dengan kader-kadernya dari UGM ini, ingat sampaikan secara terbuka. Tapi apa yang didapat? Bukannya didapat, macam, diterima, ceritunya, diajak bicara, tapi marah dikuding, macam-macam. Akhirnya apa? Dampaknya menimbulkan kemarahan dari seluruh kampus Indonesia. Dan ini, ini enggak main-main, kemarahan ini dampaknya mahal sekali. Ya kan sudah lihat, dampaknya itu ya copot, sebelum pemilu. Ya enggak? Atau di pilpres, jeblok. Ya, yang pasti nanti tanggal 14, nanti di kemarahan masyarakat, kemarahan rakyat, yang sudah tercokokasi oleh, pulangnya sendiri, ya kan? Masih tetap tegeh dengan, dengan pendapatnya, walaupun sudah dikritik, sebetulnya banyaknya orang, tapi dia tetap dengan, tidak bergeming ya. Ya, jadi kita lihat saja nanti, yang itu berjalan, tanggal 10, ya, di JIS itu nanti, itu akan sama atau lebih daripada 212 nanti. Memang kalau kita lihat, pilpres ini sangat luar biasa, berikutnya, dinamikanya, apa namanya, keteligaan sana-sini, persidatan pulpit ini, sampai hari ini, tidak juga merendah ya. Ya, semoga bang Sen, selamat Pak ya. Ya. Insya Allah, baiklah, bisik-bisik politik penegaran ini, dengan Purwabastaha ini, masih belum cukup. Tapi, kami sudah kehabisan kata-kata. Ya, kalau nasihat, kata-kata sudah, habis, sudah rasanya, apa yang disampaikan lagi ya. Baik. Jadi, kita sudah, kian episode yang kita, munculkan di, karengan khas dan di channel ini, tapi, ini kita ini masih berubah juga Pak ya. Ya lah, kita doakan semua, NKRI, baik, gemah, ripah, loh, jenawi, dalam perubahan. Insya Allah, mudah-mudahan di akhir-akhir, apa namanya, jabatan ini, akhir-akhir, apa namanya, menjelang, hari seminggu ke depan ini, ada perubahan yang, yang sudah syator ya, yang kita harapkan ya. Sehingga, bisa merubah petah ya, yang tadi kita khawatir, bakal terjadi semacam, dan sebagainya, itu tidak terjadi Pak ya. Baiklah, kita akhiri dengan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bro. Sama-sama. 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 Terima kasih.